Kemenangan sejati Kemenangan sejati bukanlah kemenangan kita atas orang lain Namun kemenangan atas diri kita sendiri Berpacu di jalur keberhasilan diri adalah pertandingan Untuk mengalahkan rasa ketakutan, keengganan, keangkuhan Dan semua beban yang menambat diri kita di tempat kita mulai Jerih payah untuk mengalahkan orang lain Sama sekali tidak ada gunanya Motivasi tak semestinya lahir dari rasa iri, dengki, atau dendam Tak ada keberhasilan abadi lahir dari dendam dan rasa iri Banyak yang mengatakan bahwa suatu saat mereka akan menunjukkan siapa sebenarnya diri Namun mereka tak pernah mengerti Itu sebenarnya ulas syaitan yang telah mengotori hati Kata mereka ini dendam positif yang membawa kekuatan Memang punya energi dan kekuatan yang tak tertahan Tapi masa sih kita mesti menjadikan dendam positif itu Sebagai pengalih fokus kita pada tujuan Keberhasilan sejati memberikan kebahagiaan yang sejati dan abadi Yang tak mungkin diraih lewat niat yang ternoda akibat rasa dengki Pelari yang berlari untuk mengalahkan pelari yang lain Akan tertinggal akibat sibuknya ikipan mata atas selajunya lawan-lawan Pelari yang berlari untuk rekod yang terpecahkan adalah pelari yang hanya fokus pada tujuan Dan lawan adalah penyemangat yang menemani bersama hingga memecahkan rekodnya sendiri Tak peduli apakah pelari lain akan menyusulnya atau tidak Tak peduli dimana dan siapa lawan-lawannya Ia mencurahkan seluruh perhatiannya demi perbaikan catatannya sendiri Ia bertanding dengan dirinya sendiri Bukan melawan orang lain Karenanya ia tak perlu bermain curang Keinginan untuk mengalahkan orang lain adalah awal dari kekelahan diri Terima kasih telah menonton!